Jangan tidur nanti, Pak Paman Gak apa-apa Jangan tidur nanti, Pak Paman Pakek yang gudah ini menentu Jangan tidur nanti Kepasnya Jangan tidur nanti Jujur belum telpon-telponan Belum ada obrolam Belum ngobrol juga sama Natali Terakhir itu soal Azam aja yang masuk ke rumah sakit Aku ngobrolnya Dia nanya gimana Terus aku juga nanya gimana keadaannya Waktu itu sempet mau ke rumah sakitnya Tapi ternyata aku harus ada ke luar kota Kalau gak asal waktu itu aku harus ketebal Jadi yang penting aku terus kontak dia Dia bilang udah gak apa-apa Terakhir sih itu aja Jadi kalau untuk yang sekarang Dia heboh banget ini Dia melepas hijabnya Bener-bener aku tuh belum berhubungan lagi sama dia Jadi Belum tau ada apanya Cuman hanya melewat Social media aja Jadi belum bener-bener Belum telepon langsung ke Natalinya Mungkin lagi Di kondisi galau kali ya bun Wanita gitu atau seperti apa sih Jujur banyak banget Aku nemuin Banyak banget sahabat-sahabat juga Yang dulu memutuskan berhijab Terus sekarang sudah tidak berhijab Itu sih semua Kembali lagi ke orangnya Memang sudah keputusannya dia Kalau menurut dia yang terbaik ini Kan kita harus menghargai Karena kan bukan kita yang menjalani kehidupannya dia Tapi kan dia sendiri yang menjalani kehidupannya Jadi kalau memang menurut dia ini yang terbaik Jalan yang terbaik Ya kita support aja Bunda dulu gimana bun Awal-awal berhijab Ketemu memutuskan Seperti ada rasa Mungkin kayakkan Natali gak sih Agak susah gitu Untuk aduh Apa ini beban berat Atau gimana sih bun Untuk Aku sering selalu-selalu cerita Sama teman-teman Even sama Natali juga Memakai hijab itu Istilahnya memang kewajiban Tapi untuk datang dari hati sendiri itu tidak mudah gitu Maksudnya menjalannya itu tidak mudah Banyak Apa ya Cobaan-cobaan yang Kita hadapi gitu loh Jujur waktu aku pertama kali pakai hijab Juga itu banyak banget cobaannya Banyak sekali cobaannya Mungkin itulah adalah cara Tuhan untuk Apa ya Mencoba kita gitu loh Apakah kamu sanggup gitu Dan Alhamdulillah Sampai detik ini sih Aku bertahan Bukan bertahan Insya Allah Sampai Sampai Menutup umur Akan seperti ini Insya Allah Tapi bunda Sebelum Kepulangan Bunda memutuskan Untuk bertahan Tersebut Ada ya tanda-tanda Yang bunda yang gak rasakan Apanya Tanda-tanda Tanda-tanda yang bunda rasa bikin Kayak dari obrolan dengan keluarga Atau dari nyimpi bahkan Enggak sih Kalau untuk masalah Natali Bener-bener aku itu belum Karena belum berhubungan kan Dari kemaren di telpon juga gak diangkat Terakhir tuh ngobrol soal azam aja Kemaren juga udah whatsapp Kenapa Kayak gitu belum dijawab Ya mungkin lagi mencari Apa ya Mungkin lagi struggle dengan dirinya gitu loh Lagi Nanya sih cuman belum ada jawaban Jadi aku gak bisa komentar apa-apa Karena aku belum denger kabar dari mulutnya Natali sendiri Kenapa atau bagaimana Hanya lewat sosmed aja kan Hanya lewat sosmed aku lihat Cuman aku belum ketemu orangnya Belum ngobrol tuh Kayaknya belum bisa memberikan info atau kabar apapun ya Karena kan belum langsung direct ngobrol sama orangnya Tapi kalau di awal bisa berkomunikasi Itu apa yang mau disampaikan Bisa sebagainya Paling ya support Yang pasti support Karena kan kita gak bisa bilang Ini gak bener atau ini salah gitu kan Tapi kan Karena yang menghadapi kan Natali sendiri Yang paling aku hanya memberikan Kalau ketemu pun Ataupun misalnya kalau ngobrol pun Aku cuma bisa ngasih Berupa nasihat aja sih Berupa nasihat yang Mungkin Apa yang aku alami gitu loh Pengalamanku Aku akan memberikan nasihat ke dia Ya tapi kan semuanya Jalan yang dipilih kan Memang keputusan Natali sendiri Support nasihatnya seperti apa Ya mungkin Menceritakan pengalamanku awal-awal pakai hijab gitu Terus Ya kalau bisa tetap bertahan Mungkin ini hanya sebuah ujian dan cobaan Ya kan kita juga gak tau Sometimes orang kayak gitu nanti Ketika dia sudah Memantapkan diri kembali Kan dia bisa juga memakai hijab kembali Yang penting sih sebenarnya dari hati Bu Nati Jena bener-bener berpikir Ini gara-gara yang masalah Kang Sule yang ngomongnya kok gitu Itu gimana bener Komentar bunda Ah kalau menurut aku sih Kalau kemarin kan ngobrol Memang perangnya soal azam ya Jadi Paling Itu sih mungkin apa ya Hanya dari beberapa Permasalahan yang dihadapi Tapi itu untuk Permasalahan yang sebenarnya dia hadapi Kan aku belum tau Karena kan aku belum ngobrol sama dia langsung Ada apa kenapa begitu Gitu 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 Kalau soal putri segala macem Itu udah lewat kali ya Masanya ya Maksudnya Udah lewat pas Awal-awal Kayak gitu Udah lah Jangan Jangan apa Semakin Ini seru nih Mungkin buat netizen Semakin diperkeru Gitu Dipanas-panasin Dibikin Apa Kesannya seolah-olah Putri sama Natali ini berantem Prostatus Gak ada lah Gak ada Itu kok udah lewat lah Masa-masa yang kayak gitu Udah lewat Udah lewat Sekarang Gak semudah itu Jangan kayak udah kayak lagu Gak segampang Itu Untuk memutuskan Melepas hijab itu Bukan karena masalah Juga berantem-berantem Gitu Gak Aku rasa sih Gak ada hubungannya ya Tapi Bunda menanggapi Pro-contra dari Netizen Dari masalah Oh wajar lah Kalau menurut aku Adanya pro-contra Itu Suatu hal yang wajar Apalagi Permasalahan ini ya Pasti-pasti Bakal banyak Ada yang pro Ada yang kontra Pasti Ya Kalau menurut aku sih Ya dilihat aja Tapi gini loh Sekarang orang juga Mengeluarkan pendapat Kan juga tidak salah Ya kan Netizen mau ngomong apa Juga gak salah Itu asumsi netizen sendiri Ya kan Tapi kan yang tahu Permasalahan kan Hanya Natali Jadi Kalau menurut saya Kita hargai aja Tapi Saya rasa sih Gak segampang Permasalahan yang mungkin Dihadapi ya Jadi mungkin Memang ini Keputusan dia yang terbaik Walaupun Banyak yang Menyesalkan Termasuk saya Tapi Kan dia yang sendiri Yang menjalani kehidupan Kadang tuh kita gak bisa Menjudge seseorang Atau bilang Oh ini gak benar Itu ini gak benar Cuma kita tidak mengalami Cobaan itu Gak semudah itu Kita berbicara Ah Bisa kok Dia kayak gini Yang hadapi Permasalahan kan Dia sendiri Oke Budi Budi ambil dulu Budi ambil dulu Nanti kasihan Takutnya Kasihan Oke Tapi terakhir tuh Cerita apa sih Budi Tapi begini Sampai Benar-benar Terakhir tuh Kalau gue ngobrol ini Soal azam Cuma azamnya Betina juga Iya ketakutan lah Ketakutan Ini gimana ya Kak Gimana Karena kan juga Termasuk New mom ya Ibu muda lah ya Kan aku yang sudah Punya dua anak Sekarang udah kuliah-kuliah Kan juga aku pasti Kenapa Apa Muntah kah Gini-gini Oke Tapi udah ke Udah ke rumah sakit kan Ya udah Jadi Menurut aku Kalau dia udah ke rumah sakit Ya gak masalah Maksudnya Kan kalau sudah di rumah sakit Kan berarti kan sudah ada penanganan dokter Kita percayain aja Sama rumah sakitnya Itu aja sih Kebanyakan nasihatnya Oke Berarti Berhasil Belum berhasil kontak ya Sampai sekarang Belum Belum Sampai sekarang Sampai aku whatsapp dia Karena gini loh Hubungan aku sama Natalie Memang dekat Tapi bukan yang Kita tiap hari Telepon yang Eh gimana kamu lah Atau kayak gimana gitu loh Bukan yang Bukan yang Apa ya Yang kita telepon-teleponan Whatsapp Nyeritain keadaan Sehari-hari gitu Jadi yang memang Kalau misalnya ada masalah Atau kayak kemarin Azam itu aku yang telpon Kayak gimana Kenapa Azam Ya kayak gini Gitu loh kak Tolongin kak Gini-gini Tau gak gini Ya itu aja sih Sepanjang pengetahuan aku Ya kemarin terakhir Yang ngobrolin soal Azam Terakhir pun Itu apa Bunda kau ada Softnet Atau sebelumnya Ada yang bilang juga Sama Bunda nih Banyak yang ngetack Awal banyak banget Yang ngetack Ke instagramku Ngetackin instagramnya dia Yang dia Video itu Instagram ya Videonya dia Aku langsung tuh Whatsapp Tapi ya Belum dibalas Sampai sekarang Aku nombor telepon Belum dibalas Ya mungkin Gini loh Kadang kan ada orang Yang Enggak Berbicara Atau Enggak Udah capek gitu Cerita dari A sampai Z lagi Mungkin ada yang Beberapa yang kayak gitu Jadi Aku hargain dia Ada beberapa orang Yang juga Mungkin Natal ini memang Tipikil itu Sebenernya dia cuek ya Cuek Jadi Mungkin buat dia Yaudah lah Capek gue ngomongin Permasalahan hati gue Untuk menjelaskan Ke orang lain Gitu loh Jadi yang lebih baik Ntar dulu deh Mungkin Kalau udah waktunya Siap Dia bercerita Ya dia bercerita Jadi Ya aku sih cukup Sangat menghargai Mungkin saat ini Dia belum mau dihubungin Karena Banyak beberapa Yakin banget Banyak banget Media Banyak banget Sahabat Banyak banget Saudara Banyak banget Teman yang menghubungi Dia untuk bertanya Dan mungkin Mungkin dia juga Capek Cepet Maksudnya Cerita terus Dari A sampai Z Apa perasaan dia Jadi mungkin Nanti aja Kalau dia sudah Waktunya Memang udah ngerasa Oke Gue mau cerita Ya baru Pasti dia akan Nangka telpon Dia pasti akan Bercerita Oke Bunda Telah bertanggungan Pakai hijab Dan Jilwa Akhirnya Dibuka Sekarang Karena Just being honest Aku melihatnya Lebih banyak Makin Jantung Alhamdulillah Alhamdulillah Bunda sendiri Gimana melihatnya Perjalanan hijab Aku itu juga Gak mudah Aku pakai itu Dari Mino Usia Satu tahun Sampai detik ini Aku gak pernah Melepaskan hijabku Jadi To be honest Banyak loh Sebenarnya Kadang ada beberapa Teman yang juga Tiba-tiba Memakai hijab Ada yang ini Kadang aku suka bertanya Apakah kamu Memakai hijab Dari hati kamu Karena yang aku Rasakan Ini pengalaman pribadi Bukan gak ngomongin orang Gak apa Cuma pengalaman pribadi Sama pengalaman Kalau aku Melihat Oh jadi Kayak begini Kalau beberapa teman Yang tiba-tiba Memakai hijab Kadang Kalau tidak Berasal dari hati Berasal dari diri sendiri Sometimes tuh Godanya tuh banyak banget Bukan sometimes Malah Banyak malah Sering 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 kali tuh Godanya banyak Dan Ada beberapa teman Yang menyerah Kayak gitu kan Ada beberapa teman Yang Kayaknya Belum siap Kayak gitu loh Tapi Kalau Aku sendiri Itu apapun yang aku lakukan Memang harus Asalnya dari Sendiri Dari hati sendiri Kayak aku memakai hijab pun Gak ada yang nyuruh Mas Uya gak pernah nyuruh Mertua gak pernah nyuruh Kuarga gak pernah nyuruh Apalagi orang lain gitu loh Gak pernah ada yang menyuruh Tapi memang Aku kembali ke diri sendiri Aku harus berubah gitu Maksudnya aku pengen Memakai hijab Memang langsung dari diri aku Jadi insya Allah Walaupun Ada permasalahan apapun Permasalahan seperti apa Karena memang asalnya dari diri sendiri Ya insya Allah kuat Ini bunda Melihat perbedaan gak Apa Di yang belum pakai hijab Sebelumnya Sama sekarang Yang sudah buka Ada perbedaan Dari Karena gini Kalau melihat Kalau perubahan Naturi banyak banget Jauh sangat Perubahannya Waktu awal-awal Apa ya Memakai hijab Sama yang dulu Sangat jauh banget Jadi Alhamdulillah Yang kalau sekarang-sekarang Ini kan menjadi Lebih baik Lebih santu Lebih Dewasa Jadi memang Perubahannya Menjadi lebih baik Yang kesini-kesini Alhamdulillah Menjadi lebih baik Mungkin pada takut Takut profesi yang lama Kembali nih Yang DJ Gimana-gimana Itu kan kita netizen Banyak amat juga baca Banyak netizen Mau balik lagi Iya sayang Sebenarnya Nggak bisa ngejudge juga Karena gini DJ Atau kembali menjadi DJ Atau kayak gimana Itu kan pilihan masing-masing Pilihan dia Kalau memang pilihannya dia Seperti itu Kita hargai Ya kan Kalau memang Apapun pilihannya Buat saya Kalau memang Orang tuh melakukan sesuatu Kan pasti mikir-mikir dulu Mikir panjang dulu Apalagi sekarang Dia udah punya azam Dan dia juga kan Punya keluarga Dia punya adik-adiknya Saya rasa Kalau pun Dia memutuskan hal seperti itu Berarti mungkin Itu yang terbaik buat dia Udah dia pikirkan Jauh-jauh Maksudnya udah dia pikirkan Oke gue akan melakukan ini Berarti dia sudah Berpikir kalau ini yang terbaik buat dia Mungkin doa terbaik Oke Dari Mungkin Doa terbaik Buat saya adalah Kayak gini Kalau setiap Bukan hanya buat Natalia Buat semuanya Buat wanita lah ya Maksudnya Kalau kalian melakukan Menemukan suatu Permasalahan Atau punya Dicoba Sama Allah Kalau ada masalah yang sangat berat Tolong jangan jauhkan diri kalian dari Allah Semakin banyak masalah Semakin mendekatkan diri kepada Allah Jangan kalian musuhi Allah gitu loh Maksudnya Jadi Semakin banyak masalah Semakin dideketin Allah Jangan kalian Menjauhkan diri Itu aja sih pesannya Terima kasih Ya Terima kasih